Selamat menikmati, setiap kali ada di suara menatakan bahwa Anda-Anda semua yang ada di depan saya ini merupakan kader-kader bangsa yang disiapkan untuk menjadi calon-calon memiliki bangsa ini. Tidak ada keliling jika pemerintah memiliki karya yang semua untuk dijadikan kader-kader komendasi-komendasi bangsa yang besar ini. Saya begitu kebanggaan bisa berdiri di depan para siswa seperti ini. Namun demikian para siswa, untuk menjadi nahkoda-nahkoda bangsa ini tentunya kalian semua harus mampu pelajari sekaligus mempraktekkan. Mulai sekarang mempraktekkan dan mengetahui sifat-sifat alam yang ada di cekitarnya. Belalapan siswa, alam itu dinamakan dengan Asta Brata. Kalau siswa mengetahui sudah mengetahui sifat-sifat dengan Asta Brata, Asta Brata itu merupakan sesuatu yang dijadikan sumber kekekuatan untuk menjadi calon-calon secara pemimpin yang harus dimimpin oleh seorang pemimpin dalam mengatur, memelihara, merawat, di alam sifatannya. Beratnya yang pertama adalah sifat tanah, air, api, angin, langit, bintang, rumpa, dan martahari. Para siswa sekalian, tetanggilah bahwa sifat-sifat tanah yang ada di sekitar bumi, penerbukalan ambil di sifatnya yang di sekitar pemimpin harus bisa anda pasor kepada masyarakatmu, kepada rakyatmu. Merasakan diri di bawah, merasakan diri di ijak-ijak, bahkan diri di udai.